Hip abduksi dan hip flexion Halaman berapa dong? 304 Tenservasialata 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 301 Tenservasialata 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 ini digunakan untuk hip abduksi dan hip flexi Jadi abduksi disertai dengan flexi Start positionnya Dalam posisi lying Kemudian Dia diminta atau Stabilisasinya ada di sekitar Bisa dipraktekkan Jadi Jadi Pasien diminta untuk Mengabduksi Kemudian ada juga flexi Dari hip Start positionnya hampir sama Jadi yang tidak dilakukan pemeriksaan Di sebelah atasnya Palvasinya di Sini Sini Tenservasialata Tenservasialata Medial tulang femor Sepertinya Medial tulang femor Atau proximal dari nicho ini Atau proximal dari nicho ini Tenservasialata 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 Oke itu untuk nilai Nilai empat sudah Tenservasialata 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 Ini bukan dari Lulus nanti dimajuin Baru ke atas Tapi kita memposisikan Tag positionnya Udah posisi lebrusksi Kemudian baru diminta untuk ke atas ini yuk Ini yang nilai 5 Kemudian nilai 1 2 posisinya tidur terlentang nilai 1-2 posisi tidur terlentang sama posisinya hipnya sudah fleksi kemudian dia abduksi posisinya hipnya itu sudah fleksi dan APD kemudian stabilisasinya ada di sekitar di sekitar sini stabilisasinya di sekitar sini berarti dia start posisinya itu sudah fleksi dulu ya jadi kalau yang tadi gluteus medius gluteus minimus kan langsung seperti ini ini posisinya anatomis tapi kalau untuk tensor pasialata posisinya sudah naik atau fleksi dari hip kemudian dia diminta baik bu oke oke untuk otot